Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kita lanjutkan materinya Pekan ke-14 Yaitu tentang Watermarking Oke, kemarin kita sudah bahas teknografi Untuk hari ini kita bahas Watermarking Oke, topiknya teknik Watermarking Kemudian karakteristik Kemudian aplikasinya Oke, jadi citra digital Sering di-share di internet Kemudian siapapun bisa mengunduh Mengedit, memanipulasi Kemudian ada citra yang di-copyright Hal cipta Kalau diubah atau dihilangkan Watermarknya Nah, itu terjadi pelanggaran hak cipta Atau pelanggaran haki Hak cipta dan kekayaan intelektual Misalnya, biasanya ada foto Kemudian di pojok Kiri bawah atau yang lain Itu biasanya dikasih identitas Siapa yang pemiliknya Nah, biasanya itu bisa dengan mudah Ditutup atau di-crop Nah, itu masuk ke pelanggaran hak cipta Jadi, orang lain bisa mengklaim Gambar tersebut adalah miliknya Kemudian Nah, bisa disebarkan tanpa izin Kemudian bisa diubah kontennya Itu kelemahan kalau watermarkingnya Pakai yang metode konvensional Metode biasa Oke, contoh ini ada gambar Kemudian A dan B Sama-sama mengklaim gambar ini miliknya Mungkin kalau gambar seperti ini Tidak terlalu berharga ya Biasanya yang bisa dijual itu Gambar yang Misalnya Berita kekinian Atau yang Event-event besar Nah, itu bisa dijual Ke Misalnya ke surat kabar Untuk di-publish Di surat kabar tersebut Ya, biasanya kan di Event-event besar Ada fotografer kan Nah, itu nanti Gambarnya akan dijual ke Misalnya surat kabar Nanti hak ciptanya Kalau sudah dijual Akan beralih ke miliknya Surat kabar tersebut Nah, misalnya ada Kasus seperti ini Nah, siapa pemilik gambar sesungguhnya Maka perlu Hakim Untuk memutuskan Cuma Di sini harus ada Tandanya Nah, tanda Bahwa A atau B adalah Pemiliknya Nah, tandanya tersebut Istilahnya adalah Watermarking Kemudian Nah, ini kalau tidak ada Watermarking Gambarnya bisa disebarkan Tanpa tahu Itu pemiliknya siapa Nah, jadi Gambar atau citra Itu bisa kita Taruh public gitu Jadi, lisensinya public Bisa disebarkan Atau di-edit Terserah Bisa juga Kita kasih Copyright Jadi, kalau mau menyebarkan Harus izin Ke kita Sebagai pemiliknya Ada dua macam ya Kalau gambar yang bebas Bebas copyright Itu terserah Tapi, kalau gambar yang ada copyright Nah, sama dengan Kalau kita pakai Deskripsi Harus Menyebutkan Sumbernya Oke Ini contoh untuk Modifikasi Nah, zaman sekarang Gampang untuk modif Ini menghilangkan Orangnya Jadi, kita mau Backgroundnya saja Biasanya Biasanya Kita foto Pantai Gitu kan Pengen pemandangannya Tapi ada orang tuh Ngalangin Jadi, fotonya jelek Nah, itu bisa dihilangkan Bisa pakai photoshop Atau yang lain Untuk Ngeditnya Itu sekarang Sudah canggih Cuma di sini Masih ada bayangannya ya Nah, ini Yang ngedit Kurang Kurang teliti Kemudian Bisa di edit juga Mana foto yang asli Nah, kalau mau dianalisis Itu bisa dianalisis Dari Arah cahaya Misalnya di sini Arah cahayanya Dari Dari kiri ya Nah, berarti Gambar yang Asli itu Yang bawah Cahaya dari Kiri atas Kan ini di luar ruangan Jadi, pasti cahayanya Dari Atas Dari matahari Kiri atas Oke Ini tinggal diganti Kepalanya aja nih Jadi Kepalanya diganti Udah Jadi gambar editan Oke Kemudian Untuk Kasus di atas Karena Karakteristik Gambar digital Ya, kalau di copy Tepat sama Mudah Didistribusikan Tinggal di copy Saja Di download Kemudian mudah Di edit Dengan software Nah, kita Punya masalah Untuk perlindungan Hak cita terhadap Citra digital Solusinya Memakai digital Watermarking Oke Untuk Watermarking Gampangnya Seperti ini Jadi kita punya Citra Kemudian Kemudian Kita punya Watermark Berupa Bisa citra Text Atau data Digital lainnya Dimasukkan ke Citra yang asli Kemudian Hasilnya adalah Citra plus Watermarknya Nanti Watermark Bisa di Extract Oke Kemudian Untuk Yang Cara Konvensional Biasanya Kita pakai Label Label Copyright Tahun Kemudian Nama Pemilik Tapi Kelemahannya Bisa dipotong Atau bisa Diblur Biasanya Kalau di Youtube Hasil Video Tangkepan Dari TV Logo TV-nya Diblur Nah ini Contohnya Jadi ada Citra Kemudian Ini Hak cita Yang di bawah Nama Pemiliknya Nah itu Bisa di Crop Sudah Hilang Selesai Gitu Cuma ini Bisa Dituntut juga Kalau Orangnya Tau Bahwa ada Pihak yang Menyebarkan Gambarnya Tanpa izin Soalnya Fotografer kan Dapat Tweetnya Dari situ Dia Jual Hak cipta Ke Pihak lain Oke Kemudian Ya Label Kayak gini Bisa di Crop Atau Bisa Disamarkan Oke Itu yang Konvensional Pake label Kemudian Untuk Yang Teknik Watermarking Watermarknya Disisipkan Kedalam Citra Kemudian Terintegrasi Jadi Walaupun Dicrop Masih Tetap Ada Kelebihannya Tidak Merusak Kualitas Citra Ya Mungkin Beda-beda Dikit ya Sama Kayak Steganografi Cuma Secara Garis Besar Tidak Merusak Kemudian Setiap Penggandaan Akan Membawa Watermark Di salinannya Walaupun Sudah Diedit Tidak Tidak Bisa Dihapus Atau Dibuang Karena Dia Melekat Ke Seluruh Bagian Di citranya Jadi Tidak Cuma Di Pojok Pojok Aje Kemudian Dapat Di Ekstrak Sebagai Bukti Kepemilikan Oke Sejarah Watermarking Dari Abad 13 Di Italia Pabrikan Kertas Untuk Memastikan Apa Ya Kertasnya Itu Asli Atau Disini Untuk Memastikan Karyanya Itu Asli Dari Yang Membuat Caranya Kertas Yang Masih Setengah Jadi Masih Agak Basah Itu Dikasih Apa Ya Cetakan Ditekan Nanti Kalau Sudah Kering Akan Tetap Ada Bekas Dari Cetakan Tersebut Ini Sama Kayak Di Uang Kertas Jadi Bisa Diterawang Untuk Melihat Aslinya Untuk Melihat Watermark Jadi Masuknya Ke Watermarking Di Kertas Paper Watermarking Kemudian Ya Tidak Bisa Di Fotokopi Jadi Dipotokopi Ya Kertasnya Tidak Akan Timbul Jadi Watermark Itu Kertasnya Timbul Bisa Diterawang Untuk Melihat Isinya Tujuan Untuk Identifikasi Keaslian Dipakai Pada Uang Paspor Banknotes Banknotes Itu Ya Uang Juga Sih Kayak Cek Ya Itu Untuk Paper Watermarking Di Banyak Dipakai Di Uang Dan Paspor Dan Dokumen Yang Penting Misalnya Akta Kelahiran Akta Apalagi Ya Sertifikat Kayak Itu Kalau Yang Penting Itu Ada Watermark Matrai Ada Watermark Oke Ini Contohnya Di Uang Kertas Watermark Ada Di Macem Macem Misalnya Untuk Pitanya Ini Ada Pita Biasanya Hologram Jadi Kalau Dilihat Di Cahaya Di Bolak Balik Posisinya Itu Akan Terlihat Kemudian Untuk Watermark Yang Huruf Timbul Biasanya Di Nilainya Misalnya 100 Ini Kalau Di Rabak Itu Ada Timbul Kemudian Yang Di Tengah Sini Yang Di Putih Sini Kalau Di Terawang Ada Gambarnya Masuk Ke Watermark Oke Kemudian Untuk Watermark Digital Kita Bisa Sisipkan Dokumen Digital Apapun Digital 0101 Nanti Tinggal Format Kedalam Cover Kedalam Cover Jadi Ini yang A Ini untuk Menyisipkan Watermark Citra asli Ditambahkan Ditambahkan Dengan Watermark Dan Kunci Jika ada Kemudian Di Encode Menjadi Citra yang Telah Di Watermark Nah Untuk Yang Ekstraksinya Kebalikannya Jadi Citra yang Di Watermark Kemudian Citra asli Nanti Didecode Dikurangi Untuk Menghasilkan Ekstraksi Watermark Jadi Tinggal Watermark Saja Kalau Menyisipkan Ditambah Jadi Citra asli Plus Watermark Kemudian Kalau Untuk Ekstrak Dikurangi Gampangnya Gitu Jadi Citra Asli Citra yang Ada Watermark Dikurangi Dengan Citra asli Dapat Watermark Kemudian Perbedaannya Dengan Steganografi Untuk Steganografi Itu Yang Dikirimkan Adalah Pesan Rahasia Kalau Watermark Pesannya Gak Rahasia Cuma Ini Untuk Membuktikan Bahwa Si A Adalah Pemiliknya Kemudian Untuk Steganografi Syaratnya Aman Selid Dideteksi Sembanyak Mungkin Menampung Pesan Kalau Yang Watermark Syaratnya Adalah Robust Jadi Tahan Terhadap Modifikasi Kalau Steganografi Covernya Diedit Dikit Udah Hilang Pesannya Untuk Yang Steganografi Kemudian Steganografi Komunikasinya Point to Point Jadi Dari Pengirim Ke Penerima Penerima Pesan Rahasia Kalau Watermarking Komunikasinya One to Many Jadi Gambarnya Akan Disebar Nah Gimana Caranya Membuktikan Adalah Dia Pemiliknya Intinya Adalah Gambarnya Disebar Jadi One to Many Jadi Boleh Ke Siapapun Cuma Kalau Ada Yang Melanggar Copyright Dia Harus Bisa Membuktikan Dengan Mengekstrak Watermarknya Oke Lanjut Untuk Media Penampung Covernya Kalau Steganografi Tidak Punya Arti Apa-apa Meaningless Jadi Yaudah Covernya Apa aja Kalau yang Watermarking Covernya Itu yang Berharga Jadi Yang Yang Akan Dilindungi Adalah Covernya Media Penampung Oke Kemudian Steganografi Fokus Pada Pengamanan Pesan Yang Disisipkan Supaya Pesannya Nggak Apa ya Nggak Diketahui Bahwa ada Pesan Yang Disisipkan Bisa Ditambahkan Dengan Enkripsi Jadi Pesannya Dienkripsi Dulu Taruh Dimasukkan Ke Cover Image Oh iya Nih Untuk Quatermarking Tujuannya Perlindungan Copyright Pembuktian Kepemilikan Kemudian Untuk Autentikasi Syaratnya Sulit Dimodifikasi Jadi Yang Untuk Modifikasi Sulit Komunikasinya One to many Fokusnya Pada Pengamanan Covernya Jadi Covernya Yang justru Yang akan Dilindungi Kemudian Untuk Kapasitas Tidak Mementingkan Kapasitas Yang penting Tahan Terhadap Modifikasi Selain Citra Data apa saja Yang bisa Diberi Watermark Secara Teoretis Bisa Semuanya Cuma Kebanyakan Citra Dan Turunannya Turunannya Yaitu Video Video Watermarking Audio Bisa Text Text Watermarking Agak Susah Ya Text Watermarking Nanti silahkan Dicek Metodenya Apa saja Kemudian Perangkat Lunak Software Watermarking Biasanya Pake Kunci Public Kalau Perangkat Lunak Jadi Untuk Mengecek Bahwa Yang Mengeluarkan Software Software Itu Benar Benar Aslinya Nah Itu Bisa Dicek Bisa Dicek Macem Macem Si Hash Nanti Dicek Ada Hash Yang Di Encrypt Dengan Kunci Private Pemilik Bisa Dicek Dengan Kunci Public Untuk Yang Software Watermarking Saya Juga Baru Dengar Jadi Silahkan Di Explore Caranya Bagaimana Yang Paling Gampang Citra Karena Yang Paling Banyak Dipakai Itu Untuk Citra Untuk Memastikan Bahwa Saya Adalah Pemiliknya Itu Dicitra Oke Untuk Tekniknya Bisa Visible Bisa Invisible Visible Itu Ya Ditaruh Aje Motormarknya Atau Biasanya Di Website Yang Menyediakan Photo Stock Itu Kayak Gini Taruh Supaya Tidak Bisa Dicrop Taruh Disebar Nanti Kalau Mau Gambar Aslinya Mau Beli Baru Dikasih Yang Foto Aslinya Gitu Kalau Yang Invisible Nanti Kita Sisipkan Di Dalamnya Tidak Begitu Merusak Kualitas Citra Ini Contoh Lain Yang Visible Ini Ada IBM Kemudian Ada Apa Ini Saya Tidak Bisa Baca Ini Stock Pokoknya Kemudian Ada Yang Di Tengah Ini Kecil Yang Di Bawah Ini Ada Watermark Fotolia Misalnya Nah Nah Ini Sebenarnya Bisa Dihilangkan Dengan Teknik Pemrosesan Citra Ya Cuma Tidak Bisa Full Balik Sesuai Aslinya Cuma Lumayan Kalau Jadi Bisa Dihilangkan Watermark Kalau Niat Kalau Misalnya Yang IBM Ini Nah Untuk Ganti Pixel Yang Dikasih Watermark IBM Kita Bisa Hitung Nih Aslinya Itu Berapa Nanti Tinggal Di Offset Nya Berapa Tinggal Ditambah Lagi Biar Lebih Hitum Nah Kayak Gitu Pinter Pinter Yang Ngedit Kalau Invisible Kita Masukkan Di Domain Frekuensi Jadi Bukan Di Domain Spasial Kalau Kayak Gini Domain Spasial Kita Ngedit Langsung Di Pixel Kalau Yang Invisible Kita Masukkan Watermark Di Domain Frekuensi Jadi Kita Sisipkan Di Frekuensi Yang Ya Bisa Frekuensi Tinggi Atau Frekuensi Yang Tengah Kalau Frekuensi Tinggi Itu Gampang Hilang Ya Karena Frekuensi Tinggi Berubah Yang Lebih Robas Kita Taruh Di Frekuensi Tengah Kalau Frekuensi Rendah Itu Akan Mempengaruhi Kualitas Citra Oke Kemudian Untuk Yang Invisible Dibagi Dua Lagi Fragile Dan Robust Kalau Fragile Itu Mirip Yang Kemarin Pakai LSB Untuk Menjaga Integritas Jadi Kalau Diubah Dikit Ya Udah Berubah Bukan Aslinya Kalau Robust Tujuannya Supaya Kalau Di Edit Edit Watermark Masih Ada Ini Yang Fragile Untuk Pembuktian Keaslian Temperproofing Jadi Ini ada Citra Kemudian Watermarknya Seperti ini Ini udah Dimasukkan Watermark Citra Yang A Kemudian Di Edit Ditambah Noise Setelah Di Extract Watermarknya Akan Berubah Akan Rusak Jadi Citranya Bukan Aslinya Lagi Ini Juga Sama Ini Yang Fragile Implementasi Pakai LSB Jadi Untuk Yang Disisipkan Itu Citranya Ukurannya Sama Kemudian Sisipkan Ke Cover Image Pakai Metode LSB Kalau Ada Perubahan Nanti Nanti Pasti Yang Watermarknya Akan Berubah Juga Sesuai Dengan Posisi Mana Yang Diubah Ini Algoritmenya Jadi Kita Punya Cover Image Kemudian Siapkan Watermarknya Gambar Watermarknya Ukurannya Sama Kemudian Sisipkan Dengan LSB Ini Yang Sudah Di Watermark 1 Bit LSB Kenapa Bisa 1 Bit Karena Ini Citranya Hitam Putih Jadi Bisa Dimasukkan 1 Bit Sebenarnya 3 Bit Bisa Juga Ini Citra Berwarna Oke Itu Urusan Kemarin Kemudian Untuk Ekstraknya Tinggal Ekstrak Per Pixel Nanti Dapat Watermarknya Oke Uji Manipulasi Ini Kalau ada Deletion Nanti Akan Mengubah Watermarknya Deletion Attack Kita Bisa Tahu Mana Yang Dihapus Yang Dihapus Adalah Yang Apa Nih Cabai Cabai Dihapus Terus Insertion Attack Tambahin Lagi Cabai Kemudian Pengubahan Contrast Dan Brightness Nanti Watermarknya Akan Berubah Dan Seterusnya Cuma Ini bisa Diakali Juga Kalau mau Edit Edit Niat Kalian Ekstrak Dulu Watermarknya Ekstrak Dulu Watermarknya Kalau Tahu Tekniknya Ekstrak Dulu Kemudian Edit Gambarnya Terus Masukin Lagi Watermarknya Selesai Nanti Watermarknya Sama Dengan Aslinya Oke Itu yang Fragile Watermarking Untuk Mendeteksi Adanya Perubahan Di Citra Asli Oke Sekaligus Pembuktian Kepemilikan Jadi Kita bisa Masukkan Gambar Kita Kesini Kalau Kayak Gini Berarti Ini Logonya ITB Ini Berarti Gambarnya Yang Punya ITB Oke Lanjut Ke Robust Watermarking Jadi Tujuannya Supaya Robust Supaya Apa ya Robust Itu Ya Robust Disini Kokoh Jadi Tahan Tahan Terhadap Perubahan Tahan Terhadap Manipulasi Citra Jadi Ada Citranya Kemudian Kita Tambahkan Watermark Nanti Jadi Citra Yang sudah Ada Watermarknya Cuma Tidak Kelihatan Kita Pakainya Teknik Sebentar Kita Pakainya Penyisipannya Di Domain Frekuensi Jadi Dari Domain Spasial Pixel Kita Transformasi Ke Domain Frekuensi Pakai Apa Pakai Transformasi DCT Ini Yang Dipakai Di JPEG Juga Pakai DCT Caranya Gimana Untuk DCT Jadi Untuk Citranya Kita Pecah Menjadi 8x8 Pixel Nah Tiap Blok Itu Kita Transformasi Ke Domain Frekuensi Jadi Domain Spasial Kemudian Transformasi DCT Menjadi Domain Frekuensi Ada Koefisien DC Ini Yang Satu Aja Disini Yang Frekuensi Rendah Koefisien DC Ini Rataan Semuanya Semua Pixel Jadi Ada Disini Kemudian Koefisien AC Ini Yang AC Berosilasi Jadi Kayak Gitu Untuk Transformasi DCT Kemudian Untuk Ini Yang Disimpan Di JPEG Kalau Pakai JPEG Itu Seperti Ini Kemudian Yang Frekuensi Tinggi Itu Sebelah Kanan Bawah Frekuensi Rendah Itu Kiri Atas Tengah Tengah Frekuensi Menengah Biasanya Frekuensi Tinggi Kalau Gambarnya Tidak Terlalu Extreme Perubahannya Itu Frekuensi Tingginya Nol Jadi Kalau Di JPEG Frekuensi Tingginya Bisa Dihapus Jadi Bisa Dikompres Frekuensi Tingginya Dihilangin Nanti Gabarnya Kurang Lebih Masih Mirip Kemudian Untuk Membalikan Lagi Pakai Inverse DCT Ke Domain Spasial Lagi Nah itu Ini dipakai Di Kompresi JPEG Jadi Ke Domain Frekuensi Nanti Frekuensi Tinggi Bisa Dipangkas Sesuai Dengan Tingkat Kompresinya Kemudian Untuk Menampilkan Kembali Pakai Inverse DCT Ini DCT Formulanya Seperti Ini Jadi Intinya Untuk Mendapatkan Koefisien UV Ini Posisinya Kolom Baris Ya Kayak Gini Koefisien Di Sini Berapa Dan Berikutnya Jadi Jalannya Zik Zik Terus Inverse Untuk Mendapatkan Nilai Pixel X Ini Contohnya Ini Citra Rana Spasial Cuma Nanti Akan Dipotong 8 Kali 8 Kalau JPEG Kemudian Menjadi Citra Ranah Frekuensi Yang Paling Kiri Atas Ini Frekuensi Rendah Tengah Frekuensi Menengah Kanan Bawah Ini Frekuensi Tinggi Biasanya Kalau Gambarnya Tidak Terlalu Berubah Itu Frekuensi Tingginya 0 Jadi Bisa Dihilangkan Untuk Kompresi JPEG Yang Kayak Gini Jadi 8 Kali 8 Kemudian Ada Frekuensi Rendah Menengah Dan Tinggi Nah Untuk Watermark Kita Taruh Di Frekuensi Menengah Biar Robas Jadi Tidak Terlalu Banyak Berubah Kalau Frekuensi Tengah Kalau Frekuensi Tinggi Diedit Dan Banyak Berubah Oke Kemudian Untuk Penyisipannya Kita Sisipkan Di Koefisien Transformasi Dengan Formula Ini Jadi Kita Sisipkan Di X Di Frekuensi Yang Menengah Sini Kenapa Tidak Frekuensi Rendah Karena Kalau Di Frekuensi Rendah Ini Nanti Akan Mengubah Citranya Jadi Kayak Kita Tempatkan Di MSB Jadi Nanti Beda Banget Nanti Citranya Kelihatan Oke Terus Untuk Citranya Sendiri Nanti Ditransformasi Kembali Dengan Inverse DCT Untuk Menghasilkan Citra Ber Watermark Jadi Citra Kemudian Dikonversi Ke Ranah Domain Frekuensi Dengan DCT Kemudian Dimasukkan Watermark Yang Diedit Adalah Koefisien DCT Plus Kunci Kalau ada Kemudian Koefisiennya Sudah Di Watermark Kemudian Di Inverse DCT Jadi Citra Ber Watermark Koefisien Itu Yang Tiap Kotak Ini Nanti Jadi Ini Sudah Domain Frekuensi Nanti Jadinya Koefisien Bukan Lagi Pixel Gambarannya Kayak Gini Jadi Ini Inputnya Pixel 8x8 Kemudian Ini Outputnya Matrix DCT Ini Adalah Koefisien DCT Apa Sebutnya Tadi Ya Koefisien DCT Yang Paling Kiri Atas Ini Yang DC Yang Lain AC Yang Bervariasi DC Ini Gampangnya Rataan Semua Pixel 8x8 Rataannya 186 Jadi Kalau Gambarnya Kita Cuma Informasi Ini Aja Itu Bisa Direkonstruksi Gambarnya Cuma Kualitasnya Menurun Dari 8x8 Itu Cuma Ada Satu Pixel Itu Nilainya Extreme Nya Kayak Gitu Kalau Yang JPEG Kompresi Paling Rendah Ini Aja Yang Diambil Yang Koefisien Yang DC Yang Lain Itu Yang Koefisien AC Yang Akan Berubah Ini Yang Frekuensi Rendah Frekuensi Menengah Di Tengah Tengah Sini Diagonal Kemudian Yang Paling Bawah Kanan Bawah Ini Frekuensi Tinggi Nah Tinggi Itu Menenggati Nol Kalau Gambarnya Tidak Terlalu Bervariasi Nah Ini Bisa Dihilangkan Nanti Bisa Dikompresi Gitu Ya Kalau Pake JPEG Ini Akan Dihilangkan Tergantung Tingkat Kompresinya Setelah Itu Di Inverse Nah Kalau Setelah Di Inverse DCT Dapat Gambar Lagi Oke Ini Algoritmenya Sama Ya Jadi Intinya Adalah Taruh Di Frekuensi Menengah Supaya Robas Kalau Di Frekuensi Tinggi Itu Gampang Diubah Kalau Ada Perubahan Itu Gampang Hilang Kemudian Ini Untuk Deteksinya Jadi Dari Citra Dibagi Ke Blok 8 K8 DCT Lagi Kemudian Di Transformasi Dapat Keefisiennya Pilih Frekuensi Yang Menengah Tadi Yang Dipilih Untuk Memasukkan Watermark Kemudian Dibandingkan Dengan Watermark Punya Kita Dihitung Korelasinya Dibandingkan Dengan Threshold Dapat 1 Atau 0 1 Berarti Pixelnya Ada 0 Berarti Tidak Ada Gitu Oke Ini Contohnya Citra Asli Tambah Watermark Nanti Dapat Citra Yang Sudah Di Watermark Contohnya Kalau Di Kompresi Masih Bisa Di Extract Watermark Kemudian Ada Noise Bisa Di Extract Di Resize Tetap Bisa Di Extract Di Crop Tetap Bisa Di Extract Seperti 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 Aplikasinya Untuk Identifikasi Kepemilikan Kemudian Bukti Kepemilikan Kemudian Keaslian Atau Autentikasi Kemudian Untuk Tracking Transaksi Untuk Copy Control Dan Monitoring Broadcast Untuk Membuktikan Pemilik Atau Identifikasi Pemilik Jadi Yang Punya Adalah A Kemudian Ditambahkan Watermark Didistribusikan Nah Kita Bisa Buktikan A adalah Pemiliknya Dengan Ya Dibalikan Lagi Jadi Ada Watermark Detektor Kita Bisa Buktikan A adalah Pemiliknya Kemudian Bukti Kepemilikan Nah Ini Ada B Yang Mengaku Punya Gambar Tersebut Tinggal Dibuktikan Jadi Yang Distributed Copy Dicek Dengan Watermark Detektor Nanti Akan Ketahuan Punya Siapa Kemudian Untuk Transaction Tracking Atau Fingerprinting Misalnya A itu Yang punya Copyright Kemudian Dia Jual Videonya Ke B Dan C Itu Tiap Orang Yang Dia Jual Dikasih Watermark Yang Beda Watermark A Untuk B Untuk Bob Watermark B Untuk Charlie Nanti Kalau ada Kedua orang Itu Yang Menyebarkan Ke Public Nah Ini Syaratnya Di awal Videonya Cuma Untuk Bob Dan Charlie Gak Boleh Disebar Ke Public Kalau Ada Yang Nyebar Nanti Bisa Diketahui Dengan Fingerprinting Tersebut Caranya Tinggal Di Extract Watermark Nya Nanti Dapat Watermark B Nanti Ada Tracking B Itu Yang Beli Charlie Charlie Yang Menyebarkan Seperti Itu Jadi Saya Pernah Dapat PDF Biasanya PDF Yang Rahasia Itu Ada Namanya Misalnya Saya Punya Hak Untuk Download PDF Kemudian Dari Pihak Penyedia Dia Akan Ngasih Watermark Watermark Logo Dia Plus Email Saya Gitu Di PDF Jadi Kalau Saya Nyebarin Ketahuan Yang Nyebarin Siapa Watermark Yang Visible Untuk Tracking Juga Jadi Kalau Ada Yang Menyebarkan PDF Tahu Email Siapa Yang Menyebarkan Oke Kemudian Aplikasi Lainnya Untuk Copy Control Jadi Kalau Kita Mainin Yang Bacakan Itu Gak Bisa Dimainin Gimana Istilah Ya Kayak Gitu Kalau Dulu DVD Player Ada Kayak Gitu Jadi Kalau Kita Copy Itu Kopianya Gak Bisa Dimainkan Gak Bisa Di Play Caranya Dengan Deteksi Watermark Di Copy Yang Legal Itu Ada Watermark Jadi Kalau Legal Copy Dimainkan Di Compline Player Bisa Kemudian Kalau Di Di Mau Digandakan Gak Bisa Karena Mungkin Ada Permisenya Permisenya Untuk Di Play Saja Gak Bisa Untuk Penggandaan Misalnya Digandakan Dengan Recorder Yang Lain Yang Non Compliant Misalnya Bisa Digandakan Di Legal Copy Cuman Nanti Gak Bisa Dimainkan Di Compliant Player Jadi Cara Ngekalinya Kalau Dulu Playernya Di Akali Jadi Supaya Bisa Memainkan Kopian Yang Ilegal Kalau DVD Ada Di CSS Jadi Kalau Dulu Itu DVD Ada Region Jadi Kalau Kita Mainkan Di Luar Region Itu Gak Bisa Contohnya Kayak Gitu Kemudian Yang Terakhir Adalah Untuk Podcast Monitoring Jadi Apa ya Broadcast Monitoring Untuk Memantau Kapan Konten Digital Ditransmisikan Jadi Ada Konten Digital Yang Asli Kemudian Ditambahkan Watermark Kemudian Di Broadcast Kita Bisa Detect Apakah Sudah Di Broadcast Atau Belum Gitu Dengan Mengambil Videonya Tadi Videonya Di Ekstrak Watermark Untuk Memastikan Apakah Sudah Di Broadcast Atau Belum Oke Oke Itu Aja Untuk Materinya Terima Kasih Assalamualaikum Amin Assalamualaikum selamat menikmati